selamat berjumpa kembali dengan jadi rupani channel tentang video terfeksi informasi kesehatan potok sarap dan obat-obat yang berhubungan dengan kesehatan obat herbal alami juga ada hiburannya edukasinya oke di video kali ini saya akan kembali review untuk mengingatkan kita membahas membahas tentang pelihara kelenjar prostatmu di saat 40 tahun ke atas apalagi untuk lansia ya untuk menolong untuk lanjut usia jadi pelihara kelenjar prostat ya penghasil penghasil air kencing ya ini untuk khusus laki-laki ya jangan lakukan kebiasaan ini nanti bisa bermasalah apakah itu karena sulit untuk buang air kecil biasanya buang air kecil ya kadang-kadang sulit juga untuk BAB dimana telah dibahas di video-video sebelumnya yaitu titik refleksi susah BAB atau sambil juga usah untuk buang air kecil ya tapi dalam video ini saya akan membahas kita sering aja ya kering membahas tentang pelihara kelenjar prostatmu bila udah menjelang usia lanjut udah lanjut usia ya jadi 40 tahun ke atas biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas 50 tahun apa 60 tahun itu mager ya mager dalam artian malas gerak malas gerak ya ngomong betul sih kadang-kadang aktivitas berkurang apalagi ya udah pensiun atau pensiunan pasti mager kadang-kadang kalau rajin ada juga yang rajin menjaga kesehatan dengan berolahraga ya dengan berolahraga jalan-jalan jogging tiap pagi itu juga bagus untuk kesehatan misalnya menjaga kesehatan memelihara kesehatan juga salah satunya adalah memelihara kelenjar prostat supaya lancar dalam buang air kecil ada hal yang jangan dilakukan jangan sering dilakukan itu pertama ya minum air es kedua kurangi minum minuman yang mengandung bahan kimia ya kurangi minuman minum minuman yang mengandung bahan kimia lebih baik minum air putih kalau bisa minumnya minum air hangat ya hangat-hangat kuku jangan terlalu sering ya minum air dingin apalagi air es dikurangi juga berpositive thinking bersihkan hati dan capai terkena depresi soalnya itu pun bisa mengaruhi dalam kinerja organ dalam kita ya jadi kalau sudah begitu ya memang agak susah tapi bisa seperti di video sebelumnya ya tentang represi kelenjar prostat yang ada di video saya ya nantilah buka jadi dalam hal ini saya menekankan untuk mencegah atau ya memelihara mencegah supaya tidak terkena sakit atau susah air lancing susah kencing ya hingga airnya terganggu kelenjar prostat kita soalnya khusus untuk laki-laki ya untuk pria semakin pertamanya umur apalagi lancar pelajar prostat itu agak terus membesar ya jadi kalau tidak ada gerak atau gimana dalam tubuh kita akhirnya terjadilah masalah apalagi kalau sering minum air es kalau bisa sesering-seringlah minum air hangat ya dan kurangi minuman yang mengandung bahan kimia juga sekali-kali berolahraga bebaskan pikiran berbaik sangka kalau tidak ada gerak ya gimana nanti kalau ada masalah ada masalah di organ dalam tiga maaf ya organ dalam kita ya jadi begitu kan ini kita tidak sering aja ya ini tidak tidak membahas tentang titik refleksinya karena sudah di video-video sebelumnya ya jadi kita membahas untuk pertama minuman yang hangat hindari atau kurangi minuman air es kurangi ngopi apalagi kopi hitam kurangi atau kalau bisa jangan minum minuman yang mengandung bahan kimia juga makanannya ya kalau bisa yang alami dan yang tadi ya berpositif tingkin akhirnya ber berepek ke kinerja organ dalam kita itu sih dari saya ya semoga tips ini bermanfaat untuk kesehatan kita yaitu khususnya untuk laki-laki ya untuk memelihara kesehatan kelancar prostat supaya dalam bekerja atau dalam buang air kecilnya lancar 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 oke mungkin cukup sekian ya dari td erupani channel jangan lupa like and subscribe dan klik tombol loncengnya saya dapat aplikasi video saya yang selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih